bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammadin wa ala alihi wasabihi ajamain amma ba'duh teman-teman sekalian yang kami hormati sahabat muslim dan sahabat rukyah dimanapungka yang berada yang kami hormati Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat lindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diri kita keluarga kita pekerjaan kita dunia dan akhirat kita senantiasa dirilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala salat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasalam sebagai rahmatan lil alamin teman-teman yang sempat hadir dan kami hormati jadi pada kesempatan kali ini atau pengajian kita kali ini membahas tentang keajaiban atau keutamaan daripada kalimat istighfar jadi semua kalimat taibah atau sikrung ilallah bersikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu semua baik tapi khusus kalimat ini adalah kalimat yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan Al-Quran hadis dan dalil-dalil yang lain kau muslimin dan muslimat yang kami hormati di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengulang-ulang dan mengajak kita untuk senantiasa bersikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebelum saya terlalu jauh membahasnya bahwa sikir itu satu adalah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua membuat diri seseorang yang bersikir dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala atau sebaliknya Allah subhanahu wa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mendekati orang-orang yang senantiasa bersikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala baiklah kau muslimin dan muslimat yang kami hormati jadi materi kita ini adalah keajaiban daripada kalimat istighfar di dalam Al-Quran di surat Nuh di dalam Al-Quran di surat Nuh ayat sepuluh dan seterusnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman audzubillahimina syaitanirrajim fakultus takfiru rabbakum innahu kanagafara Nabi Nuh alaih salatu wassalam sebagaimana kita ketahui bahwa beliau berda'wah itu kurang lebih 950 tahun jadi Nabi Nuh berda'wah 950 tahun ya 950 tahun dan beliau berda'wah menjumpai umatnya itu usian dan malam atau tegas dan lembut berbagai macam cara dilakukan oleh Nabi Nuh dan salah satu isi dakwah beliau adalah mengajak setiap umat yang dia jumpai beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah mengabadikannya fakultus takfiru rabbakum innahu kanagafara dan Nuh berkata beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah maha pengampun nah ini ini kajiban pertama daripada istighfar jadi sifat Allah subhanahu wa ta'ala mendekat kepada orang yang selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha pengampun nah ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita maka kita bisa lihat di hadis yang lain dari Ahmad Ibu Nuhambal dari jadi hadis ini abbas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda malasimal istighfar itu di salah satu hadis kemudian ada hadis yang lain manis taksara istighfaran siapa yang banyak istighfarnya siapa yang melasinkan istighfar satu ya ja'allahu minkulliham minfarja maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari segala kebundahan menuju ke lapangan yang kedua wamingkullidaiki mahraja Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadakan jalan keluar dari seluruh masalah yang dihadapi yang ketiga wersukul minhe sulayat tesif Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dan rezeki dari ada yang tidak sangka sangka namanya yang paling dahsyat jadi kalau ada selama ini saudara kita malas beribadah mungkin karena berpikir bahwa agama itu hanya berorientasi akhirat dan pahala ternyata tidak salah satu diantaranya kalimat istighfar ya barang siapa yang mulasinkan istighfar seperti hadis itu tadi satu Allah akan mengeluarkan dari seluruh kemasalahan dihadapi yang kedua Allah melapangkan orang-orang yang selama ini hidupnya sumpit dan yang paling dahsyat adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki dari area dan sangka-sangka Mari kita lihat Nabi ada malai salatu wassalam dipisahkan oleh Allah kurang lebih seratus tahun ada mengatakan 200 tahun berpisah dengan istirinya apa dilakukan selama itu oleh nabi-adam ternyata istighfar hanya mengucapkan istighfar dan itu terkenal rabbanadalam naampu sana wa illam takfirlana jika engkau tidak mengampuni aku jadi selama kurang lebih seratus tahun Nabi Adam itu beristighfar terus-menerus maka Allah pertemukan kembali inilah salah satu kekuatan istighfar yang kedua Nabi Musa alaih salatu wassalam ketika kesasar di Madian beliau tidak tahu mau kemana ketika dia menghindari kejaran Piraun laknatullah dia tidak tahu mau kemana supaya bisa selamat saat itu Musa alaih salatu wassalam itu beristighfarsian dan malam maka apa yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi dipertemukan dengan Nabi Shuaib dan tidak sampai disitu Nabi Shuaib mengatakan saya akan nikahkan kamu dengan salah satu anak perempuan saya dengan catatan kau harus tinggal disini kurang lebih 10 tahun ini yang kedua yang ketiga Nabi Musa alaih salatu wassalam ketika di telang oleh ikan besar ya ikan ini berada di dasar laut yang sangat dalam kemudian Nabi Nuh berada di dalam perut ikan maka bisa kita bayangkan bagaimana gelapnya yang sangat gelap tapi apa yang dilakukan selama itu Nabi Unus alaih salatu wassalam apakah dia bersandar kepada manusia tidak karena dia sudah berada di kegelapan yang sangat gelap dia cuma banyak mengingat Allah diantaranya banyak mengakui kesalahan dirinya banyak beristighfar maka Allah kembalikan ke daratan untuk berdakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaih salam karena istighfar 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 maka Allah berikan kemenangan satu demi satu itu bisa juga kita lihat di dalam Al-Quran iza ja'a nasrullahi wal-fat waraitan nasyaduhulu nafi idinillahi afwaja fasabih bihamdirabbi kawas tawfiruhu beristighfar lah memohongan pula kepada Allah ini diantara sejarah atau kisah nyata buah daripada istighfar yang dilakukan oleh Nabi Adam Nabi Musa Nabi Yunus dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaih wassalam ya Allah mengeluarkan seseorang dari seluruh masalah yang dihadapi termasuk akan diberikan rezeki dari arendi sangka-sangka seperti Nabi Musa mendapatkan istighfar hanya karena buah daripada istighfar itu yang pertama yang kedua wa yursilis sama alaikum midarara Allah akan menurunkan dari langit hujang yang lebat yang mendatangkan berkah jadi ketika kita beristighfar ya astagfirullah aladhim Allah sila ilaha illa wal hayu kayu matubulai itu yang panjang ada yang pendek astagfirullah aladhim ada lagi yang paling pendek astagfirullah aladhim sudah tidak ada jadi astagfirullah aladhim astagfirullah aladhim astagfirullah aladhim yang hujan yang lebat membuat berkah dari langit jadi hujan sebenarnya itu mendatangkan apa mendatangkan berkah tidak mendatangkan banjir hujan tidak pernah mendatangkan banjir cuma mendatangkan air tapi kenapa akan banjir karena saluran-salurannya dibanguni sehingga tidak ada lagi tempatnya mengalir maka dia hantam saja yang selama ini dia lewati tapi ada penghalang dihantam kalau perlu dia bawa pergi ini yang kedua kedahsyatang istighfar yang ketiga wayum didukum bi amual Allah akan mengkayakan kalian jadi sahabat muslim yang kami hormati mau banyak harta tadi samping ikhti harta di luar rumah selandar istighfar astagfirullah aladhim astagfirullah aladhim sambil mungkin jual jualan astagfirullah aladhim astagfirullah aladhim maka rasakan ini Allah akan mengkayakan suatu saat bahkan sebelum anda berp meninggalkan tempat itu kemudian yang ketiga wabanin Allah akan membanyakan keturunan yang baik-baik bagaimana misalnya Ibu Nopi mau dapat keturunan harus punya suami nah untuk mendapatkan suami salah satu diantaranya perubahnya istighfar astagfirullah aladhim makubilai astagfirullah aladhim makubilai astagfirullah aladhim makubilai ke mapangan mapan ya ada orang merasa dirinya selama ini tidak cukup kurang maka kuncinya istighfar tapi banyak orang tidak yakin masa ya begitu Anda tidak yakinkan Anda tidak amalkan coba amalkan nah kemudian yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadakan didalamnya sungai-sungai nah sungai disini sebagian ngalitaf sir mengatakan adalah kenyamanan jadi mapan jaman jadi sahabat muslim yang kami hormati kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati jadi kuncinya perbanyak istighfar mau yang panjang atau yang pendek yang penting rasimkan nah untuk merahasakan padilah daripada istighfar ini harus kita amalkan kalau cuma didengar tidak diamalkan maka saya yakin dan percaya tidak ada reaksinya atau tidak ada pengaruhnya apalagi sahabat yang kami hormati kalau didahuri dengan salat sunnah hajat nah ini ada cerita yang sangat menarik cerita yang sangat menarik tentang sahabat nabi dan cerita ini dicatat oleh Syekh Nasaruddin Alpani dalam kitabnya Targibu At-Tahib sejarahnya kisahnya itu dari Usman bin Hunaib salah seorang sahabat nabi datang minta bantuan kepada nabi apa jenis bantuannya yang datang ini adalah orang utah dia berkata ya Rasulullah doakan saya supaya saya bisa melihat kembali karena saya tersiksa dengan keadaan ini maka nabi mengatakan pergi berhuduk ya pergi berhuduk faas bagi luduk dan sumpurnakan udukmu summa salah rakat ini kemudian salah sunnah dua rakaat maka Allah akan kasih kamu apa yang kau minta cepat atau lambat rawahu Ahmad ya diberikan oleh imam Ahmad artinya apa setelah sahabat yang buta ini minta didoakan oleh nabi supaya bisa melihat dan dia lakukan apa yang diminta oleh nabi yaitu pergi berhuduk kemudian salah sunnah dua rakaat kemudian dia istighfar maka apa yang terjadi sebelum sampai di rumahnya dia melihat kembali coba bayangkan saudara-saudara yang akan muliakan jadi kalau persoalan harta persoalan rezeki saya kira sangat mudalah bagi Allah orang buta saja bisa dia buktikan bahwa kita semua saya kira ini pengajian kita siang hari ini jadi terima kasih sekali lagi kepada teman-teman sekalian khususnya ibu Maryati yang telah memfasilitasi pengajian kita di siang hari ini semoga ini menjadi berkah dan berkah juga ibu Maryati bersama keluarganya amin jadi sekali lagi kesimpulannya intinya mulai sekarang sahabat sekalian punya teman-teman yang hadir berbanyak istighfar sudah salah subuh sudah salah dur sudah salah asal sudah salah maghrib sudah salah isa di dalam Al-Quran kiaman di waktu berdiri wapu dan di waktu duduk wa ala junubihin di waktu berparim buktikan amalkan dan buktikan saya yakin dan percaya jika ini kita usahakan kita amalkan maka insyaallah cepat atau lambat Allah akan kasih apa yang kita minta terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas segala perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati